Hai hari ini jalanan macet banget ya Untung orang gua tabrak-tabrakin tadi ada yang lihat bos gua enggak tadi bos gua kemana tadi keluar ya bos gua itu kaya lu jangan sembarangan ya itu kaya banget dia pengusaha sukses kalau pengusaha sukses kelihatan dari kiosnya kiosnya touchscreen nih layar sentuh ini layar sentuh cuman bisa disentuh gua pernah nyobain masuk ke jodot kepala gua padahal gua disini tuh karyawan teladan hitungannya SPG SPG sales promotion goi di sini gaji gua enggak pernah naik bos terus gua ngasih gaji gua kecil banget tapi nggak apa-apa gua diem aja diem-diem ngambil duit lagi ya dulunya sih ya sebelum gua jadi SPG gua juga dulu pengusaha wih gua pengusaha bakwan pengusaha komunikasi jadi bidang-bidang komunikasi gua lakonin Iya zamannya handphone gua jualan handphone zamannya wartel gua buka wartel ampe telepon umum aja gua rentalin cuman ya pada akhirnya gua sekarang jadi SPG nggak apa-apa tapi gua beda sama SPG-SPG yang lain kalau yang lain sekalinya datang calon pembeli dia pasti bilang handphonenya kakak handphonenya kakak kakak gua ngapain dibawa-bawa kalau gua tegas berwibawa dateng calon pembeli gua langsung samperin Mas mau beli handphone di saya pokoknya kalau Mas beli handphone di saya Mas akan saya anggap sebagai kakak lagian kalau ini keren nih kontor gua nih Blackberry tam jelas banget kontor-kontor yang lain tuh enggak jelas gua pernah datang ke mall ya ada tulisannya mobile phone yang dijual handphone katanya mobil begitu mau beli mobil nama tokonya Toyota motor ini aneh ya ini sama anehnya dengan fungsi handphone yang udah bergeser sekarang manusia itu membutuhkan handphone untuk berkomunikasi tapi jangan mengurangi rasa silaturahmi itu itu nggak bagus dulu orang ngirim pesen pakai apa pager sekarang ada SMS tinggal ketik send kirim sekarang sekarang juga nih lebih keren lagi ada handphone yang pakai sensor suara I love you babe wah becek kekirim nah ini lama-lama saking kan canggihnya handphone kita baru niat aja nawaitu udah kekirim eh jadi gini ya dulu gua zamannya masih norak zamannya masih miskin dulu gua pernah pertama kali beli smartphone tau smartphone yang tombolnya cuma satu itu ih gua kira itu gua aneh banget ini enggak ada keypadnya ini ini gua ngetiknya gimana coba lu bingung banget ngetiknya gua gua cari waktu itu di semua counter Mas ada kipet buat smartphone yang tombolnya satu nggak Mas Wah enggak ada Mas aduh ya udah saya mesen keyboard komputer aja Mas biar ngetiknya enak gitu terus nenek gua itu waktu itu pernah minta dibeliin smartphone juga touchscreen wuhh touchscreen dia katanya Nek kenapa sih Nenek minta dibeliin handphone touchscreen Nenek pengen banyak gaya cu kalau banyak gaya itu enak meskipun bau tanah harusnya kita bisa tetap sebagai anak muda dong darahnya tetap bergejolak cu oke Nek ini handphone touchscreen pakai dengan baik cu tapi enggak mau barang bekas cu ini baru Nek ini bekas cu ini baru ini bekas tahu dari mana ini apelnya udah kegigit cu Nek kalau nggak mau apelnya yang kegigit atau apelnya utuh belinya kiloan tuh di pasar Mas disini ini tahu touchscreen tahu nggak touchscreen nggak tahu lu taunya tutup salep doang kali touchscreen itu layar sentuh Mas ya kan ada lagi yang keren pox screen layar towel atau ada lagi yang yang paling eksotis namanya grab screen layar jamah tapi jangan kebanyakan ini ya kalau punya handphone jangan kebanyakan di cas gua nggak senang orang yang kebanyakan ngecas handphone di rumah gua itu bukan rebutan cas bukan rebutan casan tapi rebutan colokan itu rip tapi enggak tetangga gua nggak pernah tuh kalau keluarganya rebutan colokan soalnya rumahnya di bawah tower tolok dimana handphone penuh itu sekarang orang-orang udah kemana-mana bawa apa namanya powerbank casan portable nggak usah bawa aja batu aki di gendong cuman bagi gua handphone yang paling keren itu tetap ya Blackberry Blackberry gua pertama kali beli Blackberry gua Nora ini kipetnya banyak banget Iya gua ngetik aja 10 jari loh itu pakai Blackberry gua ngetik ada variasi nggak cuma ngetik 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 ngeprint ngetik ngetik ngeprint ngetik ngeprint sektor ininya ini gua Blackberry ya Nah ini kenapa nggak nyala enggak baterainya diambil sama dia ini sinyal nggak enak ini ini gua awet udah tiga tahun masih pakai apa trackball ini trackballnya kecil banget di sini di sini ada trackball organik tuh trackball organik Hai ini dia langganan saya kalau nonton ya Aduh senangnya kalau nonton saya di pojokan aja udah kayak tokek cuman kadang-kadang ya namanya juga barang lama-lama dipakai kan trackballnya makin nggak lancar nggak usah ke tempat servis kasih minyak kaya putih nonton gue sih baru bangun tidur ya kan iya kan ngaku loh muka tuh masih belek iler nanah apapun lah di muka lo itu ya kan ngaku loh muka